Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim 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 Saya berdiri disini Bersakini sebagai Wali Santri Eh, Ex-Wali Santri Yang sudah menarik Dua anak saya dari sana Yang pertama Yang pertama itu Sempat Tiga meter Yang kedua Hanya satu meter saja Disana Akhirnya Saya menemukan banyak Kejanggalan Kejanggalan Kedoriman Kedoriman kepada pegawai Kepada Wali Santri Dan juga kepada Pantri-pantrinya Dan mereka Karena Wali Santri Dan juga Pegawai-pegawai Sudah mendapatkan doktrin Satu 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 Yang salah Yang salah dari Pantri Bumilang Maka mereka Harus menurut Apapun Yang Yang Suarakan oleh Pantri Bumilang Mereka disana Tidak bisa berputik Mereka disana Mereka disana Benar-benar Terpenjara Begitu juga Santri-santri Yang terpaksa Mengikuti orang Tua orang tuanya Untuk bersepolohi disana Bajak Santri-santri Yang tidak kuat Yang kabur Yang lompat Dan krembuk Yang pergi ke luar Lingkungan pahas Al-Gentun Untuk Mencari kemerdekaan Karena penindakan disana Kenapa saya tidak penindakan Karena disana Santri-santri tidak berkembang Dengan baik Sebagaimana mestinya anak-anak Sayang seorang ibu Merasakan Bagaimana anak-anak Terhubung Terutama pada saat Pandemi Covid kemarin Mulai tahun 2020 Mereka ditaksa Untuk makan roti gantung Sebagai pegantina Mereka seolah Pandi Bumilang Seolah mengharapkan nasi Kenapa? Karena Kita ketahuan makan nasi Anak-anak akan dihubung Anak-anak dimarahin Karena makan nasi Sedangkan gantung yang diingkor saja Gantung yang tidak berkuat Yang ditambut dengan Tadang panas Dan lain-lain Jadi Anak-anak disana Sempat mengurangkan diri Anak-anak disana Sempat menjadi korban Karena Tidak diberikan diri Yang seharusnya didapatkan Pada masa kesemuan Dan ini Saya menghubungkan Dengan Yang menemukan kesan hal itu Disini Banyak menolong warisan yang terlalu Juga Karena ditakta Membeli sejajah 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 1.500 Yang kualitasnya tidak Sejajah 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 Pemerasan yang terjadi disana Tidak hanya kepada diri sendiri Tetapi juga Dipakal Untuk membayarkan Sejajah Untuk orang tuanya Untuk juga mertuanya Dan juga saudara-saudaranya Sejajah dibuat untuk Setolak Bersama ayah Bersarang Hingga saat Covid sudah selesai pun Mereka masih melakukan Kolak yang bersarang Untuk mereka melaksanakan Perintah dari mana Dan disini Saya begitu merasakan sekali Pada saat Kami telah Terkenal Kastus Pelesuhan Yang dilakukan oleh Saudari Kartini Yang saya sendiri ikut serta Mendatikan Kartini Kepulajah Jabar Pada tahun 2021 Saya sendiri sempat Persatayu kepada Almarhum Pak Rizyambasri Yaitu Tuan Kartini Yang ternyata adalah Orang Tuan Tugumilang Disini Rizyambasri Membemberkan Segala Tuan Tugumilang Termasuk juga Yang menyatakan dirinya Menakut sebagai Tuhan Tuhan Alhamdulillah Alhamdulillah Menakut sebagai Tuhan Selamat Ceritakan oleh Alhamdulillah Rizyambasri Tuan Tugumilang Tuan Tugumilang Tuan Tugumilang Tuan Tugumilang Tuan Tugumilang